Kemelut di ujung ruyung emas jilid 18 Menyaksikan itu, nona berbaju biru menghela nafas Katanya, kesadaran kedua orang ini sudah dirusak oleh irama liat yang sinkik Dalam keadaan demikian, kawan atau lawan yang mendekati mereka tentu akan diserangnya secara keji Lebih baik kedua orang itu dibereskan saju nyawanya Kalau tidak, bisa jadi kita yang akan dicelakai mereka, saudarahu lebih baik Tak sudah barang tentu Hu Sim Jin tahu arti ucapannya yakni Kecuali dia yang sanggup menahan kedua gembong iblis yang sudah gila itu Yang lain boleh dibilang tiada bertenaga lagi Hu Sim Jin segera memungut pedang berlubang milik Lam Kiong Hian yang tergeletak di tanah itu Katanya, jangan khawatir nona, serahkan saja kedua orang ini pada ku beribu-ribu kuntum bunga pedang Dengan cepat terpancar menyusul bergetarnya pedang berlubang itu Ia menerjang ke arah si Hun Kho Iset Ji U dan menahas pinggangnya Saudara tak perlu repot-repot Mendadak Lam Kiong Hian melompat maju sambil tertawa dingin Biar aku saja yang membereskan kedua orang ini Sekali tangan bergerak, dua larik sinar putih segera menyambar ke muka Jeritan ngeri mengema di udara Tubuh kuntum cincin segera terkapar di tanah Menyusul darah tepercik kemana-mana di tengah teriakan kesakitan Batok kepala si Hun Kho Ailat Ji U segera menggelinding ke tanah Lalu cahaya putih berkelebat Tau-tau Lam Kiong Giyok telah menyimpan kembali pedangnya Senyuman puas menghiasi ujung bibirnya Hun Sim Jin menengus Huh, siapa yang suruh kau turun tangan titik? Lam Kiong Giyok tertegun Katanya kemudian Aku bukau turun tangan bagimu Tapi demi keselamatan orang banyak Lain di mulut lain di hati H.M.K. pura-pura berbudi Sok murah hati Munafik dan perat si nona baju biru Lam Kiong Giyok menjadi tersipu-sipu Dengan tertawa kikuk ia menghampiri ayahnya Waktu itu Lam Kiong Hian telah selesai bersemadi Melihat puteranya mendekat Dengan terharu ia berbisik Anak Giyok, ayah mengira tak bisa bertemu lagi dengan mu Oh, ayah, ananda betul-betul cemas Kata Lam Kiong Giyok dengan terharu Di bimbingnya orang tua itu berbangkit Kemudian berjalan perlahan Saudara Bok Kata Lam Kiong Giyok kepada Bok Jisya Sambil tertawa Siaw teberangkat duluan Setelah luka ayahku semibuh Tentu akan kutemani saudara Bok Berkelana di dunia persilatan Dan bersama dua berbakti Bagi umat persilatan Jisya Tertawa pedih Lantaran kurang hati-hati Hingga Siaw te mengalami malapetaka Sekalipun sekarang aku dapat bergerak Sayang tak dapat mengantar kepergian Bu Lam Kiong Hian dan Lam Kiong Giyok Berpaling dan tertawa Tanpa bicara lagi mereka lanjutkan perjalanan Sekejap kemudian bayangan mereka pun lenyap di kejauhan sana Sengguat Tiamoh Kerian juga tidak mengucapkan sepatah kata pun berlalu dari sana Tiba-tiba Nona berbaju biru itu berkata kepada Kutiangak sambil tertawa Kutiang Gak Ikutlah pulang ke istana baik Nona jawab Kutiang Gak dengan tertawa pedih Dengan sinar mati yang aneh Tiba-tiba Nona berbaju biru itu memandang Bok Jisya sekejap Lalu berkata Saudarahu Sampai berjumpa lain waktu Ai Antara cinta dan benci memang tiada perbedaan yang besar Bila hatimu merasa suka maka itulah cinta Bila merasa benci itulah benci Cuma jangan Bertindak kelewat batas Air muka U Sim Jin tampak berubah-ubah Agaknya ia sedang menimbang sesuatu persoalan Sementara itu Syao Ye Ausian Kong Keku Tian Gak telah mengikut di belakang Nona berbaju biru itu dan meninggalkan tempat itu Berhenti mendadak bentakan keras berkumandang Tertampak Bok Jisya dengan menyeringai berdiri angker di hadapan mereka Dengan mata melotot gusar ia mengawasi Nona baju biru itu Mau apa kau tegur Nona berbaju biru itu dengan tertawa dingin Tinggalkan ku ciampu di sini Nona berbaju biru itu tertawa terkekeh-kekeh Baiklah sahutnya cuma ku kira kau tak bisa menahannya Tinggal di sini habis berkata ia benar-benar pergi seorang diri Jisya jadi tertegun Huu Sim Jin yang berdiri di samping juga melengat Dengan sinar matu curiga mereka awasi bayangan punggung si Nona Bok Lote akhirnya ku Tian gak bersuara dengan wajah mengejang menahan sedih Persoalan ini tiada sangkut Pautnya dengan dirimu Lebih baik jangan ikut campur Apalagi budi dan dendam di balik masalah ini tak mungkin bisa dicampuri ong lain Biarlah maksud baikmu ku terima dalam hati saja selesai Berkata ia lantas buru-buru menyusul di belakang si gadis tadi Jisya hanya menghela nafas panjang Sambil memandang awan di angkasa pelbagai ringatan berkecambuk dalam benaknya Ia bergumam Ai, bagaimanapun aku harus menolong ku Tian Pual Tiba-tiba ia terkejut oleh bergemanya suara tertawa ejek di belakangnya Tertawa itu sangat menusuk pendengaran Jelas bukan suara seorang pria ketika ia berpaling dilfahatnya Husim Jin sedang melotot padanya dengan semar mata penuh kebencian Jisya tertegun Tegurnya, saudara, ada urusan apa? Dongak kepalamu dan tataplah aku seru Husim Jin sambil tertawa dingin Bok Jisya kembali melengak Dengan perasaan tak senang ia mendengus Dengan tajam ia melirik sekejap wajah orang Tapi kembali ia tertegun Sebab wajah Husim Jin terlalu mirip dengan seseorang Urusan magih banyak yang belum selesai Maaf aku tak berniat ribut denganmu Kata Jisya sambil mendengusanku Habis berkata Tanpa menggubris orang lagi Dia putar badan dan pergi dari situ Mesendadak bayangan berkebat Tau-tau hausin jinra dan ngadang lagi di depannya Hal ini membuat pemuda tersebut naik pitam Kau betul-betul sudah lupa padaku Teriak hausin jin dengan tubuh gemetar Aku memang tidak kenal dirimu Jawab Jisya dengan tertawa Plak Plak dua tamparan keras bersarang Telak di pipi bok Jisya Seketika muka pemuda itu marah dan melongo Kau berani memukul aku teriaknya penasaran Kontan ia balas menampar beberapa kali muka Husim Jin Kedua pipi husim jin seketika merah bengkak Sambil menjerit ia menutup muka sendiri Seraya menangis sedih Melihat kelakuan orang Kembali Jisya tertegun Ia tak mengira seorang lelaki bisa berjiwa Sehina itu Cuma ditampar beberapa kali air matel Antas bercucuran Tau begini tentu ia takkan menghajar orang semacam ini Seorang lelaki pengecut yang tak tahu malu Dengan sedih Husim Jin masih menangis terseduh-seduh Pukul aku Bunuh saja diriku serunya sambil terisak Lebih baik aku mati daripada disiksa oleh manusia yang tak berperasaan Bok Jisya Ayo pukul saja sampai aku mati menyaksikan itu Bok Jisya berpikir lagi dalam hati Kalau dilihat lebih teliti Orang ini tidak mirip seorang pengecut yang tak tahu rablu Tapi mengapa ia menangis begitu sedih? Jangan-jangan dia seperti diriku dalam hati juga terpendam Sesuatu soal yang memilukan hati titik Berpikir demikian Dengan rasa menyesal ia lantas bertanya Saudara, sebetulnya ada persoalan Apakah engkau begini bersedih hati? Ucapan ini amat menusuk hati Husim Jin hingga sekujur tubuhnya bergemetar Kau betul-betul lelaki kejam yang tak berperasaan dan peratnya penuh kebencian Seria ia berkata ia lantas menarik ikat kepalanya hingga terurai lah rambutnya yang hitam dan panjang Jisya berdiri melongot, dia tak tahu apa yang mesti dilakukannya Benar-benar di luar dugaan, Husim Jin ternyata seorang gadis Kau, ia menuding dengan gemetar Ya, aku tong yang iin seru Husim Jin dengan tertawa pelih Seorang perempuan hina yang tak tahu malu Dalam pandanganmu aku tak lebih cuma seorang perempuan sial Sungguh Jisya sangat menyesal Ia merasa banyak berhutang hudi kepadanya Tapi pengalaman pahit masa lalu membuatnya tak berani sembarangan menerima cinta dari seorang gadis Nona Tong adalah gadis yang suci bersih, ucapnya pelih Aku merasa berdosa aku tak berani semenjak berjumpa dengan Bok Jisya Dalam hati Bu Hoa, Sian Ketam Tong Yook Ling telah membekas bayangan anak muda itu Keangkuhan dan kekerasan hati Jisya selalu terbayang olehnya Apalagi sejak senasib sependeritaan dengan Bok Jisya sewaktu terkurung dalam penjara air Ia hampir tak bisa melupakannya, tapi pengalaman hidup Bok Jisya terlampau pahit Dendam belum terbalas, musibah yang memalukan selalu terkenang dalam benaknya Hal ini membuat dia tak berani menerima cinta kasih Seng Nona yang tulus dan suci itu Dengan hati yang berat terpaksa ia menampik kasih sayangnya Dalam sedihnya timbul perasaan dendam Tong Yang Ling, maka dia ganti nama menjadi Housim Jin yang suaranya sama dengan arti Housim Jin Orang yang suka ingkar janji, dengan membawa hatinya yang luka dia menempuh perjalanan untuk mencari kekasihnya Bok Jisya, dia tidak tahu bukannya Bok Jisya tidak mencintai dia, tapi disebabkan kesulitan yang tak mungkin dijelaskan padanya Berzinah dengan ibu sendiri, betapa menusuknya kata-kata tersebut Bok Jisya merasa perbuatannya itu merupakan dosa yang tak terampunkan Betapa tidak, ia telah melakukan hubungan dengan ibu kandungnya sendiri Setiap hari ia terbenam dalam penderitaan, saban hari terbayang pada peristiwa yang memalukan itu Sekalipun bukan atas kehendaknya sendiri, tapi peristiwa itu merupakan suatu kenyataan Tong Yang Ling tertawa sedih, katanya Bok Jisya, kau lelaki berhati keji, kau telah menipuku, merampas hatiku, membawa lari tubuhku Jika tidak berjumpa denganmu, tak nanti aku merana seperti ini Jisya merasa sedih dan menderita Ia membungkam dan hanya menatap gadis itu dengan kesima Kau tidak beristen, tidak pula berteman perempuan Kenapa kau menolak cintaku, lanjut gadis itu sambil mengertap gigi Apakah kau anggap aku jelek dan tidak pantas bagimu Bok Jisya, aku benci padamu, aku pun mencini ya dirimu Agaknya, rasa cintaku lebih besar daripada rasa benciku Kau tahu titik makin lama suaranya makin rendah dan hampir tak terdengar Rasa pedihnya pun semakin hebat Perempuan memang kebanyakan berjiwa sempit, dalam soal cinta selamanya tak ada toleransi Jika gagal bercinta mereka sanggup mengucapkan apapun Begitu pula dengan Tong Yang Ling searang Jisya hampir terpengaruh oleh luapan cinta gadis tersebut Perasaannya menjadi kalut, tak sepatah kata pun sanggup diutarakan Melihat anak muda itu hanya membungkam saja Rasa benci Tong Yang Ling semain menebal Bentaknya keras-keras Kenapa kau tidak bicara apa yang harus ku katakan Kalau tidak kau katakan Berarti kau ada persoalan yang malu diketahui orang desak Tong Yang Ling lebih lanjut Jisya terperanjat, ucapan ini menimbulkan perasaan benci dalam hatinya Selama ini hanya membungkam karena ia merasa berhutang budi kepada gadis itu Tapi sekarang hawa amarahnya benar-benar berkobar Tutup mulutmu hentaknya sambil menyeringai Kau melarang aku bicara, aku justru ingin bicara terus Mau apa kau-kau berani mentak Jisya gusar Kenapa tidak berani sahut Yang Ling? Sebagaimana diketahui Bok Jisya adalah lelaki yang berhati sekeras baja Ia tak sanggup menahan amarah yang berkobar dalam hatinya Terutama bila didesak terus oleh orang Maka tanpa berpikir panjang lagi telapak tangannya Diayunkan ke muka menghajar pipi si gadis Pukulan yang dilancarkan dalam kadasa gusar ini sungguh keras Sedikit pun tidak kenaik kasihan Ka sungguh keja pekik Tong Yang Ling dengan suara geletar Ia tidak berkelit atau menghindar Sebaliknya malah memusungkan dada sambil menyongsong datangnya Tamparan itu, matanya terpejam dan kepala disodorkan ke depan Jisya melenggong, ia menghela nafas sedih dan menarik kembali tangannya Semua keangkuhan dan kekerasan hatinya seketika buyar Kurang ajar, kau berani menganiaya permata hatiku Tiba-tiba bentakan gusar seorang bergema Terlihat seorang perempuan berbaju merah yang cantik dengan wajah gusar sedang berjalan mendekat Orang ini bukan lain ialahon BWE Kok Chu yang termahur dalam dunia persilatan BWE Yang Sian Ki adanya, dia inilah guru Tong Yang Ling Baru saja ia mendekat, Tong Yang Ling lantas menubruk ke dalam pelukannya sambil menangis terseduh-seduh Semua rasa gemas dan sedihnya segera dilampiaskan keluar lewat isak tangi soya yang memilukan hati itu BWE Yang Sian Ki melirik sekejap wajah Bok Ji diat kemudian bertanya Yang Ling, dia orang yang kau maksudkan BWE Hoa Sian Ki yang tong Yang Ling mengiakan Lirih, sementara isak tangisnya makin menjadi Selama hidup Bok Ji siap paling takut menghadapi senjata air matuk kaum wanita Setelah mendengus ia lantas melengus ke arah lain BWE Yang Sian Ki jadi marah melihat pemuda itu tidak pandang sebelah matuk padanya Setelah mendorong tubuh Tong Yang Ling, dia maju ke depan Hektomekar, melihat sikapmu yang angkuh, ku tahu kau pasti pintar mengganggu perempuan Bentaknya, selama hidup nyonya besar pantang bertarung dengan orang muda Tapi demi muridku, terpaksa aku harus menghajar adat padamu Ucapannya menimbulkan amarah Bok Ji siya, ia balas mendengus Hektomekar, buat apa kau berlagak di hadapanku? Aku tak percaya kau memelihiki kepandayan setinggi langit Kedua telapak tangannya segera dirempangkan dan siap bertarung Sikapnya yang perkasa sama sekali tidak menampilkan rasa takut terhadap keangkeran BWE Yang Sian Ki Coba katakan, apa yang jelek dari muridku ini? Kenapa kau tak sudi menggubris dia seru BWE Yang Sian Ki dengan tertawa dingin? Bok Ji siya balas mengejek, lelaki di jagad ini masih banyak seperti pasir gurun Kenapa muridmu tidak mengejar orang lain, tapi mendesak diriku terus-menerus? Apakah keras semacam ini termasuk peraturan BWE Kok BWE Yang Sian Ki tidak menyangka bakal disudupkan oleh ucapan Bok Ji siya ini? Seketik air mukanya berubah hebat Memberi hati kepadamu tidak kau terima, boleh kau mampus saja bayangan merah berkelebat Secepat kilat ia menerjang maju, sebelah tangannya segera meceng keram bahu Bok Ji siya Hati Tong Yang Ling sedemikian sedihnya sehingga tak tahan ia mendongakan kepalanya dan tertawa keras Tertawa melengking seram membuat bulu kuduk orang sama mengkirik Agaknya ia menjadi putus asa dan mengambil keputusan tidak mau kawin seumur hidup Sesungguhnya Ji siya tak ingin menyakiti hati gadis itu, tapi keadaan memaksanya berbuat demikian Melihat BWE Yang Sian Ki menyergap tiba, Ji siya berpekik nyaring Beruntun ia pulancarkan tiga kali serangan berantai Kau cari mampus bentak BWE Yang Sian Ki Telapak tangannya berputar, angin pukulan yang sangat kuat segera menyapu ke depan Itulah ilmu pukulan BWE Sian Ki yang andalannya, jelas dia sangat marah hingga mengeluarkan juru sampuh untuk membereskan lawan Suhu, jangan melukai dia teriak yang ling dengan cemas Dia bersikap kejam Padamu, kenapa kau berbaik kepadanya? BWE Yang Sian Ki tidak menggubri seruan muridnya Malahan ia menambah tenaga serangan, nyata dia bertekad mencabut nyawa Bok Ji siya guna melampiaskan rasa bancinya Biang, di tengah benturan keras, Tong Yang Ling menjerit dan menutup mokanya dengan tangan Untuk sesaat ia tak berani membuka matanya Setelah terjadi benturan yang sangat keras, tubuh Bok Ji siya mencelat ke belakang Tong Yang Ling menjerit kuatir BWE Yang Sian Ki sendiri walaupun berhasil mementalkan tubuh Bok Ji siya tapi lengan sendiri pun tergetar hingga kesemutan Hal ini membuatnya terkejut bercampur heran Dalam keadaan terluka, Ji siya harus menerima serangan yang begitu berat Darah dalam tubuh kontan bergolak, tanpa ampun lagi ia jatuh tak sadarkan diri Mendadak cahaya hijau berkelebat, menyusul sesosok bayangan melayang tiba dan menangkap tubuh Bok Ji siya ke dalam pelukannya Siapa bentak BWE Yang Sian Ki dengan gusar dan terkesiap Seorang nyonya berbaju hijau balas mendengus, kau masih belum pantas mengetahui namaku Sebaliknya Tong Yang Ling menjadi dingin hatinya setelah melihat kemunculan orang ini Jeritnya dengan kaget, dia Lik Ihihat Li BWE Yang Sian Ki tertawa tar kekeh-kekeh Hehehe, kukira siapa, rupanya seorang jago yang baru muncul dalam dunia perselatan pendekar perempuan yang menyebut dirinya sebagai Lik Ihihat Li Hehehe, namanya ternyata tidak lebih hebat daripada orangnya Tidak ada yang istimewa Lik Ihihat Li merasa pedih hati ketika melihat wajah Bok Ji siya berubah hitam dan darah kental meleleh di ujung bibirnya Dengan wajah seram ia melototi BWE Yang Sian Ki dengan penuh kebencian Kenapa kau lukai dia tegurnya dingin? Senyum BWE Yang Sian Ki segera lenyap tak berbekas Ia mendengus, kenapa kau mencampuri urusan kulit Ihihat Li tertawa dingin Pelahan ia menurunkan tubuh Bok Ji siya ke tanah Lalu tertawa panjang dengan seramnya Tertawa yang pedih, keras, marah dan menyeramkan hingga bergemat ia dahentinya Galak tertawa yang menyeramkan itu menimbulkan perasaan ibah hati Tong Yang Ling Ia lantas menarik ujung baju BWE Yang Sian Ki sambil memisikinya Suhu, mari kita pergi saja ah Tidak semudah itu, masa kita harus tinggalkan pertemuan yang begini menyenangkan dengan seorang tokoh sakti seperti dia Jawab BWE Yang Sian Ki Habis tertawa seram, pelahan Lik Ihihat Li mengangkat telapak tangan kanan ke udara Kau kenal ini bukan ujarnya dengan tertawa seram Telapak tangannya yang menghadap keluar itu tampak putih bersih bercahaya seperti kristal Di balik lapisan putih bersih itu terpancar selapis cahaya yang menyilaukan mata Pengsian Jit Guat Siang jerit BWE Yang Sian Ki dengan hati tergetar keras Benar jawab Lik Ihihat Tf Hari ini, aku akan membunuhmu dengan telapak tangan pengsian Jit Guat Siang ini terkesiap BWE Yang Sian Ki Meskipun ia terhitung jago nomor 4 dari bulim Jit Kout Ilmu pukulan BWE S. Siang andalannya juga pernah merajai dunia persilatan Tapi bila mesti digunakan untuk melawan pengsian Jit Guat Siang Jelas ia masih ketinggalan jauh Kontan hatinya menjadi dingin Dengan wajah serius dia bertanya Engkau yakin sampai berapa besarkah tenaga pukulan pengsian Jit Guat Siang Dapat kau pancarkan Lik Ihihat Li terkekeh-kekeh Paling banter 7 bagian dan paling sedikit 5 bagian Tapi untuk menghadapi kau Kukira bukan soal bagiku Hati BWE Yang Sian Ki semakin dingin Sekalipun ia belum pernah menyaksikan kehebatan ilmu pukulan pengsian Jit Guat Siang Tapi ilmu sakti yang sudah lenyap selama ratusan tahun dari keramaian dunia ini Tentu saja bukan ilmu sembarangan Konon kedasyatan ilmu pukulan pengsian Jit Guat Siang itu belum pernah sanggup dilawan oleh siapapun Dan kini Lik Ihihat Li telah berhasil melatih ilmu itu hingga 5 bagian Sanggupkah ia menerima serangan tersebut dengan BWE Sat Siang? Hal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar Lancarkan saja seranganmu katanya kemudian dengan agak kebat-kebit Seraya berkata, tenaga dalam latihannya selama puluhan tahun segera dihimpun dan siap menghadapi segala kemungkinan Mukanya berup menjadi amat serius Sementara matanya menatap telapak tangan kanan Iyi Ihihat Li tanpa berkedit Tong Yang Ling terkesiap, maklum ia dan Bok Ji Siya serta Lam Kiong Jiok pernah memasuki kuburan kuno itu Di mana Lik Ihihat Li berdiam, dengan metu kepala sendiri ia menyaksikan betapa sempurna tenaga dalamnya Diam-diam ia khawatir gurunya juga bukan tandingan lawan Ia pun tahu Lik Ihihat Li mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Bok Ji Siya Setiap saat selalu berusaha melindunginya Kini Bwe Hiyang Sianki telah menghajar pemuda itu sedemikian rupa Tentu saja Lik Ihihat Li tak akan tinggal diam Jika ada dua ekor harimau berkelahi Salah satu di antaranya tentu terluka Ia tak ingin Lik Ihihat Li terluka Lebih-lebih tak ingin suhunya kalah Sebab bila hal tersebut terjadi Bukan saja ia telah mencelakai Bok Ji Siya Ia pun mencelakai gurunya sendiri Makin dipikir makin gelisah Mendadak ia melompat ke depan dan menerjang ke arah Lik Ihihat Li Waktu itu, telapak tangan kanan Lik Ihihat Li sudah siap menghantam Ketika tiba-tiba Tong Yang Ling menerjang tiba Perempuan itu segera bergeser ke samping dan menurunkan kembali tangannya Nona Tong, mau apa kau bentaknya? Dengan air mata bercucuran Tong Yang Ling melayang turun di hadapan Lik Ihihat Li Katanya setengah meratap Cian Pual, pergilah dari sini Engkoh Bok Titik Bok Heng terluka amat parah Sejak berjurmpa dengan Tong Yang Ling Dalam hati Lik Ihihat Li telah timbul kesan yang baik Apalagi setelah mengetahui gadis ini mencintai Ji Siya Ia merasa gembira bagi pemuda itu Juga merasa bersyukur bagi dirinya sendiri Sekalipun Lik Ihihat Li numpunyai pandangan lain terhadap gadis tersebut Tapi dia adalah perempuan yang kenyang asam garam Dia tetap bersikap tenang Jadi kau mintakan ampun bagi gurungmu jengatnya Kemudian, Bwe Hiyang Sianki marah sekali Dengan kedudukannya yang begitu tinggi dalam dunia persilatan Tak nanti ia minta ampun kepada orang lain Keruan ia naik darah ketika melihat muridnya telah membuat malu Sambil tertawa seram dan membentak Budak sialan Sia-sia ku didik dan ku pelihara dirimu selama 20 tahun Hati Yang Ling tergetar Dengan terkesiap ia berpaling Serunya, suhu, aku titik Ayo cepat kemari bentak Bwe Hiyang Sianki dengan wajah dingin Apakah kasnawok melihat suhumu tak dapat mengangkat Kepalanya dalam dunia persilatan Hektometer jika kau berani pagar makan tanaman Biar ku lenyapkan kau dari muka bumi Habis berkata Pelapak tangannya terangkat Segulung tenaga pukulan maha dasyat Bagaikan ombak mendampar langsung menghantam Tong Yang Ling Keruan Tong Yang Ling ketakutan Matanya terpejam Ia tidak berkelit maupun menghindar Ia bertekad menerima pukulan itu dengan tubuhnya Li Hihat Li terkejut menyaksikan kejadian itu Ia tak mengirasi nenek jadi kalap dan melupakan hubungan guru dengan Bund Dan secara keji hendak membinasakan Yong Ling Manusia tak tahu malu pekiknya Tak berani padaku Murid sendiri dijadikan sasaran pelampiasan Baru bicara sampai disini Mendadak ia merasakan sesuatu yang aneh Segulung tenaga pukulan maha dasyat berhembus lewat sisi tubuh Tong Yang Ling Dan menyergap ke arah tubuhnya Waktu itu Tong Yang Ling telah memejamkan matu dan menunggu kematian Ketika dirasakan berhembusnya angin tajam lewat tubuhnya tanpa melukainya Ia menjadi heran Belum lagi matanya dibuka Telinga sudah menangkap suara benturan keras terdengar Li Hihat Li tertawa terkepeh-kekeh Tak kusangka BWE Hiyang Koken juga pandai memergunakan ilmu kesantahgu Dari balik bukit memukul kebau Yang sudah ratusan tahun lenyap dari dunia perselatan Dengan kepandayanmu ini Bila aku tidak menggunakan pengsiar Jit Gua Chiang Mungkin dalam 200 gebrakan menang kalah baru bisa ditentukan Dan air muka BWE Hiyang Sianki berubah sedingin es Tadinya ia yakin akan melukai musuh dengan ilmu kesantahgu tersebut Kenyataannya Li Hihat Li sama sekali tak terluka Ini menandakan kepandayan perempuan itu tak boleh dipandang enteng Jangan tak kabur dulu Li Hihat Li Bentaknya Sambut lagi pukulanku ini telapak tangannya meraih ke atas Dari jurus Pabio Ching Hun Muka codet mengejutkan Suk Ma Tiba-tiba berubah menjadi jurus Chong Kiong Hihat Ing Bayangan darah di langit luas Ilmu pukulan BWE Setei Ang yang tersohor telah dipancarkan dengan hebatnya Li Hihat Li tertawa terkekeh-kekeh Ia melompat ke udara Lalu dengan jurus Chitian Ching Suan Kilat ungu embun hijau Tiba-tiba telapak tangan menyodok keluar Kahaya menyilaukan mati segera terpancar Sekalipun BWE Hiyang Sianki memiliki tenaga dalam latihan puluhan tahun Toh tak berani menyambut serangan pengsian Jit Guachi yang tersebut dengan kekerasan Kedua telapak tangannya cepat ditarik kembali seraya melompat ke samping Siapa tahu, baru saja tubuhnya bergerak Tau-tau Li Hihat Li telah menyusul tiba Dalam kagetnya cepat ia lepaskan tiga kali pukulan Sekali menjentikan jari dan dua kali tendangan berantai Kedua orang sama-sama jago kelas satu dalam dunia persilatan Setiap gerak tangan atau kaki semuanya luar biasa Tampaklah sebentar mereka bergumuh menjadi satu Lain saat berpisah, pertarungan berlangsung dengan senit Dalam waktu singkat, puluhan jurus sudah lewat Namun menang kalah masih sukar ditentukan Melihat gurunya dan Li Hihat Li terlibat dalam pertarungan seru Diam-diam Tong Yang Ling merasa cemas Ketika sinar matanya menatap Bok Ji Siya Mendadak terlintas satu ingatan dalam benaknya Sekarang suhu sedang terlibat dalam pertarungan sengit melawan Li Hihat Li Aku pun tak bisa membantu Daripada gelisah di sini Mengapa tidak ku cari suatu tempat untuk mengobati lukanya Berpikir demikian Ia lantas melirik sekejap ke arna pertempuran Kemudian dengan cepat menyambar tubuh Bok Ji Siya terus dilarikan secepat terbang Waktu itu, seluruh perhatian Li Hihat Li lagi tertuju pada Bwe Hiyang Sian Ki Ia tak menyangka Eok Ji Siya telah dilarikan orang Ketika merasa sudah terlalu lama bertempur Beruntun dia lancarkan beberapa kali serangan mematikan Setelah mendesak mundur Bwe Hiya Sian Ki beberapa langkah Dengan muka kelam ia membentak Lihat serangan dengan jurusih JWE Wijit Hari kiamat meliputi jagad Bayangan telapak tangan yang menyilaukan mati Segera mengitari setiap bagian tubuh Bwe Hiyang Sian Ki Bwe Hiyang Sian Ki terkesiap Mendadak ia menjerit kesakitan Air mukanya berubah hebat Butiran keringat mengucur keluar Tiada hentinya Bagus, bagus sekali serunya sambil tertawa seram Lik Ih Hiat Li Kita catat saja dendam ini dalam buku utang kita Sekalipun tenaga dalamnya cukup sempurna Sayang ilmu pukulan pengsian Jit Guat Chiang Adalah ilmu yang maha dasyat Ia merasakan sekujur badan bergetar keras Tahu-tahu badan menjadi lemas dan hawa murni buyar Meski Lik Ih Hiat Li berhasil melukai Bwe Hiyang Sian Ki Dengan pukulan pengsian Jit Guat Chiang Namun ia sendiri juga termakan oleh pukulan Bwe Sian Ki Jit Guat Chiang sehingga hawa murni dalam tubuh sukar dihimpun kembali Maka sambil mendingu serunya Kau tidak puas? Hektomekar, cepat atau lambat kau pasti akan mampus Di tanganku tiba-tiba terdengar teriakan marah Rupanya Bwe Hiyang Sia Oki telah mengetahui hilangnya Tong Yang Ling Hal ini membuatnya gusar sekali Anak Ling Anak Ling teriaknya berulang Sambil mengawasi keadaan sekitar sana Suasana hening, tak terdengar suara apapun Bayangan Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling seakan-akan lenyap tak berbekas Mendengar teriakan itu, Lik Ih Hiat Li ikut terkejut Cepat ia memeriksa keadaan di sekitar situ Ketika diketahui Bok Ji Sia DM Tong Yang Ling telah lenyap bersama Hatinya menjadi gelisah Dengan pedih ia berpekik seram Bagus, bagus sekali teriaknya dengan gusar Ternyata kalian guru dan murid telah menggunakan siasat bersuara di timur Menyerang ke barat untuk menipu aku Bwe Hoa Sian Kiam Tertegun Lalu teriaknya dengan marah Jangan sembelarangan kau fitnah Orang sambil melangkah maju Lik Ih Hiat Li berteriak lagi dengan gusar Hari ini, jika tidakkah serahkan Bok Ji Sia padaku Aku bersumpah tidak tinggal diam Hini luka Bwe Hiang Sian Kiam Tertegun Sudah parah sekali Ia terkesiap melihat tampang Lik Ih Hiat Li yang mengerikan itu Dari air muka Lik Ih Hiat Li itu Ia tahu orang berani bicara dan tentu bisa dilakukannya Padahal ia sendiri tak mampu memberikan penjelasan Tentu saja ia menjadi gelisah Diam-diam ia coba untuk menyalurkan hawa murni ke seluruh kadan Tapi segera diketahui tenaga sudah tak tersalur lagi Malahan lamat-lamat dadanya terasa sakit Sadarlah dia sukar untuk melakukan pertarungan lagi Bwe Hiang Sian Kiam Tertawa Pelih Ujarnya kemudian Aku adalah seorang yang sudah berusia setengah abad lebih Mana mungkin ku lakukan perbuatan rendah yang memalukan Lik Ih Hiat Li Memandang keselamatan Bok Ji Sia lebih berharga Dan pada nyawa sendiri Dia mi lengat melihat Bwe Hiang Sian Kiam bicara dengan sungguh-sungguh Sebagai seorang ketua suatu perguruan Sudah barang tentu Bwe Hiang Sia Aki takkan sembelarangan bicara Apalagi menyangkal perbuatan sendiri Mau tak mau Lik Ih Hiat Li percaya keterangannya Pikirnya tak ada gunanya banyak bicara lagi Lebih baik mencari jejak Ji Sia lebih dulu meskipun Tong Yong Ling Termas hor kekejiannya Tapi dia jatuh cinta kepada anak Sia Tak nanti dia membuat susah padanya Apalagi Bwe Hiang Sian Kit terhitung Hon Bwe Kok Su Jika anak Sia sampai tertimpa musibah Aku masih bisa mendatangi Hon Bwe Kok Nyes Untuk membuat perhitungan berpikir demikian Sambil tertawa dingin dia berkata Baiklah, untuk sementara waktu ku lepaskan dirimu Lain kali bila bersuah kita boleh kita bikin perhitungan lagi Bayangan hijau berkelebat Dengan cepat luar biasa lah menuju ke arah barat Dengan termangu-mangu Bwe Hiang Sian Ki memandang bayangan punggung orang hingga lenyap dan pandangan Sebagai salah seorang di antara bulim Jitko Ai Dia tak menyangka hari ini akan dipecundang Yilik Ihiat Li yang baru muncul dalam dunia persilatan Hatinya betul-betul sedih dan menyesal Ai dia menghela napa sedih Dengan langkah gontai pelanan dia pergi dari situ Dalam pada itu Bwe Hoa Gian Kiam Tong Yang Ling dengan membawa Bok Ji Sia telah melarikan diri tanpa tujuan Saat itu dia cuma pikir makin jauh menghindarkan diri semakin baik Sekalipun sampai di suatu tempat yang tak bermanusia pun dia rela mati bersama anak muda tersebut Tiba-tiba dari belakang berkumandang suara panggilan yang sudah dikenalnya Ia terkesiap dan menyangka gurunya Bwe Heng Sian Ki telah melakukan pengejaran setelah mengetahui dirinya menghilang Pada saat itu pula tiba-tiba Bok Ji Sia membuka matanya Dengan perasaan tergetar serunya cepat Engkoh Bok, baik-baiklah kau Titik belum selesai perkataannya Bok Ji Sia telah pejamkan kembali matanya Dari mimik wajahnya yang lingtau anak Muda itu sedang merasakan penderitaan yang luar biasa dan bertahan sekuatnya Pedih hatinya, tanpa terasa air mati bercucuran Dia berbisik Oh, engkoh Bok, sekalipun kita tidak dilahirkan bersama Kurelamati dalam satu liang denganmu Selamanya akan kutemani dirimu sambil berkata Dia membaringkan Bok Ji Sia Dia bermaksud menyadarkan pemuda itu dengan bantuan tenaga dalamnya Mendadak seseorang bergelak tertawa Hahaha, tidak dapat lahir bersama Relamati dalam satu liang Hahaha mendengar itu Merah wajah Bwe Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling Cepat bentaknya Kawanan pikus dari mana yang berani mempermainkan nonamu kontan Dia menghantam ke arah suara ejekan tadi Pukulan ini dilancarkan dalam keadaan marah bercampur gusar Kekuatannya luar biasa Hah, galak amat nona Tong gelak tertawa mengeceh kembali berkumandang Menyusul suara ejekan itu Sesosok bayangan berkelebat Kiam Hang Siaw Cengcu Lam Kiong Giyoki dengan senyum dikulum pelahan muncul dari tempat sembunyinya Tong Yang Ling terkesiap Ia tahu akan kelicikan serta kebusukan titik Lam Kiong Giyok Makin ramah sikapnya berarti semakin banyak niat busuk yang tersimpan dalam hatinya Lebih baik kau jangan cerewet Serunya dengan ketus Kalau tak ada urusan Cepat enyah dari sini Lam Kiong Giyok tertawa Dia melangkah maju dan pura-pura berseru dengan penuh perhatian Eh, bukankah dia ini saudara bok? Nona Tong, kenapa dia? Apakah titik? Tong Yang Ling mendengus Jawabnya, tak perlu kucing menangisi tikus Sok berlagak kasihan Hektometer nonamu sudah tahu sampai di mana kebusukanmu selintas Rasa marah menghiasi wajah Lam Kiong Giyok Tapi dengan cepat perasaan tersebut lenyap lagi Diam-diam ia menyumpah dalam hati Budak Sialan Jangan tak kabur dulu Suatu ketika kau pasti akan memohon-mohon kepadaku dengan pura-pura bersikap kurang senang Ia berkata Nona Tong, apa maksud perkataanmu itu? Aku dan saudara bok bersahabat dengan sungguh-sungguh Setelah ku ketahui saudara bok tertimpa musibah saat ini Tentu saja aku tak dapat berpeluk Tangan perkataan ini diucapkan dengan nada yang simpatik Seandainya orang tidak mengetahui kebusukan hatinya Tentu akan anggap dia sebagai seorang lelaki sejati Dan akan percaya begitu saja semua perkataannya Sambil berkata dengan cepat dia Memegang Nadi pergelangan tangan bok jisya Jangan sentuh dia Bentak Tong yang ling dengan khawatir Tiba-tiba ia mencetik Desing angin tajam menyambar telapak tangan Lam Kiong Jiok Menghadapi ancaman ini Lam Kiong Jiok buru-buru menarik kembali tangannya sambil melompat mundur Dengan wajah marah ia bergelak tertawa Gelak tertawa yang mengandung amarah yang meluap Nona Tong kaku kau bertindak demikian Maka kau lah yang tidak benar Serunya kemudian Tong yang ling melengat Tapi dengan cepat serunya dengan gusar Apanya yang salah aku dan saudara bok boleh dibilang cocok satu sama lain Kata Lam Kiong Jiok sebagai sahabat Sudah seharusnya ku Bantu dia sepenuh tenaga Siapa sangkakah sengaja menghalangi maksud baikku Tiba-tiba Tong yang ling tertawa menghina Lam Kiong Jiok merasa bingung Padahal sejak berjumpa dengan Tong yang ling Dalam benaknya selalu berkisar bayangan gadis tersebut Cuma selama ini Tong yang ling tak memberi kesempatan kepadanya Selalu tak menggubrisnya Hal ini pembuat Lam Kiong Jiok rada gemas Setelah tertawa Tong yang ling berkata lagi dengan nada dingin Di mulut berbicara kebajikan dan luhur budi Padahal didah perut penuh kebusukan Huh, manusia munafik semacam kau juga ingin menyembuhkan penyarkit orang? Kukira ada maksud lain bukan Lam Kiong Jiok tertegun Dia tak menyangka dirinya akan dipermainkan oleh gadis itu Sudah tertawa menghina Sekarang menyindir pula dengan kata-kata tajam Semua ini membuat hawa amarahnya berkobar dengan hebatnya Nona Tong, katanya kemudian Kau terlalu memandang rendah diriku Meskipun aku bukan seorang tabib kenamaan Sedikit banyak juga memiliki kepandaian keluarga Dengan ilmu pertabiban warisan ayahku Paling tidak aku bisa memeriksa keadaan saudara Bok Serta melancarkan hawa murninya Tong yang ling Tau orang merasa penasaran Dengan tertawa dingin silirnya pula Maaf, maaf Tak ku sangka Huan In Kiam Lam Kiong Jiok Tai Hiap juga seorang tabib ternama Cuma berulang kali kau bilang hendak menyembuhkan luka Bok Ji Sia Tahukah kau apa yang menyebabkan dia terluka pertanyaan ini di luar dugaan Lam Kiong Jiok dan membuatnya melengak Dengan gelagapan katanya kemudian Soal ini ini titik Tong yang ling mendengus Jika penyakit pasien saja tidak tahu Mana bisa menyembuhkannya Kukira kau tak lebih hanya seorang pembual belaka Tak becus tapi mengaku pintar setinggi langit Lam Kiong Jiok benar-benar dieje habis-habisan oleh gadis tersebut Tentu saja ia serba kikuk Akan tetapi bagaimanapun dia adalah seorang yang pintar Meskipun malu dan tersudut Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Dengan cepat ia menemukan akal bagus untuk menghadapi orang Sambil tertawa terkemteh katanya kemudian Nona Tong, salah besar jika kau berkata demikian Tong yang ling tertegun Kenapa orang mengatakan dirinya salah? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Atau Lam Kiong Jiok pandai melihat perubahan air muka orang Melihat keraguan Tong yang ling Ia lantas tahu gadis itu telah termakan oleh ucapannya Maka dengan bangga ia berkata pula Dalam soal ilmu pertabiban Orang Mi dan Tim melihat, mendengar, bertanya Baru kemudian memutuskan Aku kas belum memeriksa keadaan luka saudara bok Sudah barang tentu tak bisa mengatakan ia terluka oleh apa Sekalipun Hoa Tu, nama seorang tabib sakti Lahir kembali juga belum tehtu bisa Tapi Alistong yang ling segera bekernyit setelah mendengar perkataan itu Katanya, jika ilmu pertabiban mengutamakan melihat, mendengar, bertanya dan memutuskan Sekarang kah sudah melihat, juga sudah mendengar, tentunya sudah bisa mengetahui keadaan sakitnya Selesai berkata, ia memandang bokji sia sekejap yang berada dalam pondongannya Lalu berangkat menuju ke arah barat Kembali mendadak seorang membentak Tiba-tiba muncul enam lelaki berbaju ringkas warna hitam mengadang jalan pergi BW Hoa Sian Kiam Tong Yong Liok, hal ini tentu saja membangkitkan amarah gadis tersebut Lam Kiong Giok, bentaknya seraya Berpaling Apa maksudmu berbuat demikian? Lam Kiong Giok terbahak-bahak Hahaha, jangan salah paham nona tong Aku tiada bermaksud mengalangi kepergian nona Lantas kenapa orang-orang ini mengadang Jalan kepergian ku dengus yang ling Sudah lama Lam Kiong Giok terpikat oleh kecantikan tong yang ling Sudah barang tentu ia tak mau melepaskan kesempatan baik ini Apalagi keadaan bokji sia sekarang sedemikian payah Asal ia gunakan ee Kedikit akal niscaya anak muda itu akan tewas Selain itu ia juga menyadari betapa cepatnya kemajuanku fu bokji sia Malah jauh di atas kepandainya Lama-kelamaan orang pasti akan menjadi salah seorang lawan tangguhnya Tapi bila teringat pada Lik Ihihat Ii Tubuhnya lantas gemetar Lik Ihihat Li pernah berkata Apabila bokji sia mengalami apa-apa Dialah yang pertama-tama harus bertanggung jawab Betul ayahnya Lam Kiong Hian pasti akan membelanya Atau mungkin bisa menandingi kehebatan perempuan itu Tapi jatuh pukulan pengsian Jit Guat yang cukup menggetarkan hati Lam Kiong Giok Satu pikiran segera terlintas dalam benakai Ah, peduli amat Sekalipun hari ini bokji sia tewas di tanganku Belum tentu Lik Ihihat Li tahu pembunuhan ini dilakukan olehku Apalagi BWE Hoa Sian Kiam juga tak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab ini Berpikir demikian, sambil tertawa terbahak-bahak katanya Tapi kalau mereka RNI tidak mau melepaskan Nona Tong Aku kan tak bisa berbuat apa-apa Hehehe, kau kira mereka dapst berbuat sesukanya Ejek Tong Yong Ling Kering pedang segera dilolos dari sarungnya Sekali bergetar senjata itu terdengarlah suara mendengung yang memekakkan telinga Seret, cahaya parak menyambar tubuh ke enam orang lelaki berbaju hitam itu Bayangan orang berkelebat diikuti serentetan jerit tangeri yang menyayat hati Sesosok tubuh tinggi desai tiba-tiba roboh terjengkang Darah segar segera berhamburan Lam Kiong Giyok terperanjat, dia tak menyangka PWE Hoagian Kiam Tong Yang Ling Dengan memondong sesosok tubuh masih memiliki kepandayan selihai ini Nona Tong, maaf aku terpaksa harus bertindak kasar kepadamu Katanya kemudian sambil tertawa seram Tong Yang Ling ikut terkesiap Serangan tadi hanya kebetular saja berhasil membunuh seorang Kini masih sisa lima orang lagi Mendingan jika satu lawan satu tapi kalau lima orang turun tangan bersama Betapapun dia pasti akan kerepotan kecuali melepaskan dulu tubuh Bog Ji Siya ke tanah Namun sekarang bila Lam Kiong Giyok ikut turun tangan Tak bisa disangka lagi dalam 30 gebrakan dia pasti akan kehabisan tenaga Maka sambil tertawa pedih katanya Kalau tidak takut nampus Ayo majulah Pedang diputar dengan jurus Ki HWL Yautian Mengangkat Ebor membakar langit Untuk mendesak mundur beberapa orang itu Sereet, segera ia menusuk Lam Kiong Giyok Lam Kiong Giyok bergelak tertawa serunya Ilmu pedang BW Eho Akyar memang hebat Aku ingin belajar lebih banyak Ujung bajunya segera menghibas ke depan Lima jalur cahaya putih dengan cepat menggulung tubuh Tong Noling Dasyat sekali serangan tersebut hingga gadis itu terperanjat Olah karena harus memegangi tubuh Bog Ji Siya Gerak-geriknya menjadi kurang leluasa Buru-buru dia melangkah ke samping Kemudian dengan jurus Yauci Iyamsan Sambil tertawa menuding bukit selatan Ia tusuk tenggorokan Lam Kiong Giyok ke keringting Cahaya putih lenyap Lengan Tong Yang Ling kaku kesemutan Dan hampir saja pedang terlepas dari genggaman Sedangkan Lam Kiong Giyok dengan senyum bangga Sedang memandangnya tanpa berkedit Malu dan marah Tong Yang liat Bentaknya murka Lam Kiong Giyok Biar aku beradu jiwa denganmu Segera pedang menusuk Cahaya Perak Menyambar secepat ilat Huan Nen Kiam Lam Kiong Giyok terkejut Cepat ia melambung ke udara untuk menghindar Lalu pedang pendek dilolos Bayangan sinar pedang segera mengurung Sekujur tubuh Tong Yang Ling Gadis itu menjerit kaget Lengan kirinya tersambar Sehingga robek sebuah luka yang panjang Darah segar mengucur keluar Karena mendongkol hampir saja ia menangis Lam Kiong Giyok Kau manusia berhati keji Teriaknya sambil menyeringai Makin sedih nona itu makin tertarik Lam Kiong Giyok Ia merasa kecantikan Tong Yang Ling saat ini jauh lebih menarik daripada keadaan biasa Hahabah kau sungguh hamat cantik serunya Sambil bergelak tertawa Murka Tong Yang Ling ditambah rasa malunya Ia lantas membentak Biar aku beradu jiwa denganmu Pedang Dewi Ehoa Kiam berputar menciptakan serentetan cahaya putih Lalu disambitkan ke arah Lam Kiong Giyok Siaw Kok Chu cepat mudui teriak beberapa orang lelaki kekar itu dengan khawatir Sambil memutar senjatanya mereka lantas menubruk ke arah Tong Yang Ling Seret diiringi hawa pedang yang memekak telinga Lam Kiong Giyok merasakan bahunya menjadi sakit Air muka berupa pucat Kau mencari penyakit sendiri Jangan menyesal bila Lam Kiong Giyok bertindak keji padamu Tiba-tiba dia melompat maju dan membentak Mundur semua dengan ketakutan Kelima orang itu segera melompat mundur ke belakang Air muka Lam Kiong Giyok sedingin es Hawa nafse membunuh menyelimuti wajahnya Perahan ia mendekati Tong Yang Ling Tong Yang Ling tahu sulit untuk meloloskan diri Setelah menghela nafas dan memandang sekejap bok jisya Pelahannya duduk ke tanah Ai, engkoh bok, keluhnya sedih Inilah sobat karimu Tahu begini, tidak perlu kau berteman dengan manusia yang lebih rendah Kari pada binatang ini Hehehe, sekalipun kau memberitahukannya sekarang juga tak berguna Ejek Lam Kiong Giyok Sambil melompat maju Tiba-tiba telapak tangannya direntangkan Tangan yang satu mencengkeram dada Tong Yang Ling Sementara tangan yang lain menghajar batok kepala bok jisya Rupanya dia ingin membunuh bok jisya terlebih dulu baru kemudian Membekuk si nona manis Napas Tong Yang Ling tampak terengah Hakikatnya ia tak bertenaga lagi untuk melawan Ia tahu nyawanya tak bisa lolos dari cengkeraman musuh Maka ia bertekad akan mati bersama bok jisya Pada waktu itulah, tiba-tiba jisya membuka matanya dan menarik napas panjang Seakan-akan seorang yang baru sembuh dari sakit parah Ia menengok ke arah Lam Kiong Giyok sambil tertawa getir Kejadian ini sangat mengejutkan Lam Kiong Giyok Cepat ia menarik kembali tangannya dan tersipu-sipu Diam-diam ia tercengang kenapa bok jisya masih sanggup membuka matanya Sebagai seorang yang banyak curiga, segera ia berpikir Celaka, jangan-jangan bok jisya bersekongkol dengan Tong Yang Ling untuk mencoba diriku Kalau benar demikian, asal bok jisya mengetahui maksudku Dia pasti akan membenci diriku Ah, kenapa tidak kugunakan kesempatan ini untuk memeriksa apakah bok jisya betul-belul terluka atau tidak? Jika benar-benar terluka, hari ini adalah kesempatan yang baik untuk tulung tangan Ia memang jauh lebih pintar daripada orang biasa Menyadari gelagat tidak menguntungkan air mukanya segera berubah menjadi ramah dan berlagak simpatik Saudara bok, demikian ia menegur sambil tertawa Bagian manakah dari tubuhmu yang terasa tak enak? Mari biar kuurutkan, jisya geleng kepala sinar matu yang penuh rasa terima kasih terlihat jelas pada wajahnya Ia tidak tahu kelicikan dunia, ia sangka Lam Kiong Giok adalah seorang sahabatnya yang dapat dipercaya Setelah mengatur napasnya, kemudian sahutnya sambil tertawa getir Saudara Lam Kiong, tidak aku sangka menjelang ajaku masih sempat melihat dirimu untuk terakhir kalinya BBA memiliki seorang sahabat seperti kau Biar mati aku pun tidak penasaran Ah, kenapa Saudara bok berkata demikian? Lam Kiong Giok mpungir, hubungan persahabatan kita sangat mendalam Andai kata Saudara bok mati, aku pasti akan menjelajahi dunia untuk menemukan musuhmu dan membalaskan dendam bagimu Kemudian si Yauta pun akan bunuh diri di hadapan makam Saudara bok dan menyusulmu ke alam baka Tutur kata yang enak didengar dan bernada sungguh-sungguh itu membuat jisya sangat terharu Ia dalam keadaan serungkah parah, ucapan semacam itu benar-benar suatu hiburan baginya Dengan perasaan terharu jisya tertawa, katanya, sekalipun banyak teman di dunia, sahabat kental hanya ada satu Saud Seralam Kiong, budi kebaikanmu hanya bisa kubalas dalam penitisan yang akan datangku Kalau teman semacam ini lebih baik tidak kenal mendadak seorang menyindir Jisya tertegun, sayang lukanya terlampau parah, tulang belalang bagaikan terlepas semua Walaupun ia ingin berpaling untuk memandang wajah Tong Yang Ling namun keinginannya tak tercapai Terpaksa ia hanya menghela nafas Nona Tong, katanya kemudian dengan nada taksen dan NG Persahabatanku dengan Saudara Lam Kiong adalah persahabatan sehidup semati Jangan harap orang bisa merusak persahabatan kami Hendaknya kau jangan sembarangan bicara Sebenarnya Lam Kiong Jiyok sangat gusar Tapi demi mendengar perkataan bok jisya itu Amarahnya lantas hilang separuh Sambil tertawa katanya Saudara bok, Nona Tong mungkin agak salah paham kepadaku Jalan pikiran kaum perempuan biasanya memang lebih sempit Kita tak bisa menyalahkan dia Mungkin juga aku memang melakukan kesalahan perkataan ini Benar-benar amat manis dan mengharukan Siapapun tak mengira apa yang dipikirnya justeru akal Untuk mencelakai bok jisya Hanya kesempatan yang ditunggu saja belum kunjung tiba Ia berpaling dan memandang sekejap Tong Yang Ling Kemudian sambil melangkah maju kataknya lagi Saudara bok, bencana sudah berada di sekitar sini Mari kuantar dirimu untuk minta pengobatan ayahku Wajah bok jisya tampak mengejang Untuk sesaat dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Keringat dingin membasai jidatnya Seakan-akan sedang menahan penderitaan yang luar biasa Lam Kiong Jiyok tahu kesempatan baik Ini segera akan hilang Dengan cepat kedua tangannya menyambar ke depan Berusaha merampas bok jisya dari pelukan Tong Yang Ling Gadis itu terkejut, buru-buru dia mengegos ke samping Biar maksud baikmu ku terima dalam hati saja Kata si Nona dengan tertawa dingin Tiada hentinya Jisya tidak tahu maksud busuk Lam Kiong Jiyok Yang sesungguhnya, dia malah mengira pemuda itu adalah seorang Lelaki sejati, rasa terima kasihnya menumbuhkan rasa hormatnya pula Hingga ia sama sekali tidak menaruh prasangka apa-apa Serahkan saja diriku kepada Saudara Lam Kiong Katanya kemudian kepada Tong Yang Ling dengan tertawa pedih Gemetar badan Tong Yang Ling Serunya dengan tercengang Begitu percayakah kau kepadanya Jisya melagong Lalu tertawa panjang Harap Nona Tong jangan kelewat curiga Saudara Lam Kiong adalah orang sendiri Apalagi aku toh tak dapat kau pondong selamanya Titik ua kembali ia tumpah darah Air mukanya berubah dan kontan jatuh tak sadar tandiri Hati Tong Yang Ling berdebar keras dan merasa malu Ketika tiba-tiba dirasakan Jisya bergemetar dan tumpah darah Keadaannya sangat lemah Tak terkatakan cemasnya Ia tak tahu apa yang mesti dilakukannya Dia cuma memandangi pemuda itu dengan termangu Nona Tong Tiba-tiba Lam Kiong Jiyok tertawa aneh Engka seorang Nona Mana boleh membotong seorang lelaki Terus-menerus di tempat sepi seperti ini Titik Bwe Hoasian Kiam Tong Yang Ling Terkejut mendengar perkataan itu Diam-diam ia memaki diri sendisi Aku benar-benar gegabah Musuh tangguh belum pergi Pikiranku sudah melayang pak keruan Belum lagi lenyap pikiran Itu tiba-tiba terandus bau harum yang aneh menyerang hidungnya Ia ingin berteriak Sayang sudah terlambat Dunia serasa berputar Tubuh menjadi enteng bagaikan terbang di angkasa Beluk, tubuh Bok Ji Sia yang dipegang Tong Yang Ling terjatuh ke tanah Dengan cepat Lam Kiong Jiyok melompat maju Untuk memayang tubuh Tong Yang Ling hampir roboh itu Timbul air mukanya yang berubah-ubah Entah girang atau terkejut Cuma dia sendiri yang tahu Nona Tong, kenapa kau katanya dengan tertawa culas? Setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu Katanya lagi, cepat bawa pulang ke Kiam Hang Cheng Rahasiakan kejadian ini, kalau tidak HMM orang-orang itu sudah lama tinggal di Kiam Hang Cheng Mereka tahu kekejaman Lam Kiong Jiyok Mendengar peringatan itu diam-diam mereka merinding Sekali membentak, diangkatlah kedua tawanan itu dan meninggalkan tempat itu Tiba-tiba berkumandang suara pekek nyaring keras Makin lama semakin keras Dari suaranya dapat diketahui tenaga dalam orang ini pasti tinggi sekali Terkesiap Lam Kiong Jiyok mendengar suara pekikan itu Mendadak ia teringat pada seorang Buru-buru dia angkat langkah seribu Cepat lari bentaknya Segera kelima orang itu Mempercepat Larinya meninggalkan tempat itu Dalam waktu singkat, Lam Kiong Jiyok dan begundalnya sudah kabur dan lenyap dari pandangan berbareng dengan berhentinya suara tadi Tampak sesosok bayangan hijau secepat kilat meluncur tiba Ia memandang sekejap sekeliling tempat itu alu bergumam Aneh jelas ku dengar di sini ada orang Kenapa sekarang menghilang? Jangan-jangan mereka telah kabur Ia lantas menunduk ke pak dan memeriksa sekitar situ dengan cermat Tiba-tiba ia mendengus Ternyata lamat-lamat dapat dilihat beberapa bekas telapak kaki Dengan mengikuti bekas telapak kaki itu pengejairan segera dilakukan Meskipun Lam Kiong Jiyok berotak cerdas Sayang di antara ketelitiannya tetap melupakan sesuatu Dia cepat-cepat meninggalkan tempat itu Tapi lupa tenaga dalam anak buahnya cuma kelas dus Apalagi harus berlarian dengan menggendong dua orang Dengan sendirinya meninggalkan bekas yang nyata Berdiri jauh perempuan berbaju hijau itu Menelusuri jejaknya segera ditemukan sesosok mayat yang tergeletak bergenang darah Itulah mayat jago Piam Hang Ceng yang mati tertusuk oleh Tong Yook Ling tadi Sambil mendengus, perempuan itu Melanjuskan pengejarannya, hatinya sangat gelisah Belasan Li telah dilampaui dalam sekejap mata Mendadak terdengar seorang membentak Siapa di situ? Berhenti sambil berhatilik ihiatli tertawa terkempeh-kekeh Aku lagi kuatir tak dapat menemukan jejak kalian Tak nyana kalian malah muncul sendiri untuk mengundang diriku Dia tidak menggubris kedua sosok bayangan yang menebeng ke arahnya Dia malah menyusup ke arah pintu gerbang dibalik kerimbunan pepohonan Berhenti kembali muncul dua orang, kini dari depan, belakang, kiri dan kanan Seluruhnya muncul empat jago muda bersenjata pedang Melihat jalannya teradang, Lik Ihiatli mendengus Katanya, tempat ini bukan tempat terlarang Siapa yang berani merintangi diriku? Diam-diam ia himpun tenaga pada telapak tangan dan siap melancarkan serangan Sambil tertawa dia maju beberapa langkah lagi ke depan Sikapnya yang angkuh dan tak pandang sebelah naju kepada orang lain ini Menimbulkan perasaan gemas bagi keempat pemuda itu Kering mereka segera melolos pedang DSN reneng-adang di depan perempuan itu Mei, peraturan busuk dari manakah ini tegur perempuan itu sambil tertawa dingin Kenapa begitu berjumpalan tes main senjata keempat pemuda itu saling pandang sekejap Setelah saling memberi tanda, tiba-tiba salah seorang di antaranya mengamati perempuan berbajia hijau itu Lalu tegurnya, tahukah nona tempat apakah ini lik-i-hiat li tertawa terkekeh-kekeh Soal ini aku tidak tahu, tapi dapat ku beritahukan padamu Putraku jauh lebih besar daripadamu Kau men bentak padaku, apakah tidak merasa kurang sopan? Ayo cepat berlutut dan minta ampun atas dosamu itu Air muka pemuda itu menjadi merah jengah Mana ia tahu apa yang diucapkan orang memang betul Tapi ia sangka perempuan itu sengaja mempermainkannya Budak hina, makinya dengan gusar Kau berani mencari gara-gara pada tuanmu Hektometer, rupanya kau ingin mampu sambil berkata Ia lantas menuding sepotong batu besar di tepi jalan Ia tidak memperhatikan apakah perempuan berbaju hijau itu mirip seorang ona atau tidak Meski mukanya cantik jelita, tapi tak dapat menutupi kerut wajahnya yang menandakan sudah dimakan usia Mengikuti arah yang ditunjuk, perempuan itu berpaling Seketika hatinya tergetar, kiranya pada batu itu tertera Beberapa huruf besar yang ditulis dengan ilmu jari Kim Kong Chi yang hebat Tianhita Ye Cheng, Kian Hang Cheng Artinya perkampungan nomor satu di dunia ini Beberapa huruf kecil di bawahnya tak diperhatikannya lagi Sambil berpaling kembali katanya dingin Kian Hang Cheng bukan sarang naga atau gua harimau Anak muda, hanya ini saja nyonya mu tak dapat digertak Pemuda itu segera angkat pedangnya sambil membentak Tangkap perempuan ini dengan jurus Kim Pengli yang ih Raja Wali Emas mementang sayap Tiba-tiba ia menusuk bawah perut perempuan berbaju hijau itu Enyah dari simbentak perempuan berbaju hijau itu Sekali tangan bergerak, tidak nampak bagaimana Menyerang tahu-tahu terdengar pelak Hanya satu jurus saja pemuda itu sudah mencelat dan mati Seketika siapa pembunuhnya belum lagi diketahui Jiwa sudah melayang Tiga jago muda lainnya menjadi ketakutan melihat kehebatan lawan Tapi peraturan Kian Hang Cheng terlalu keras Sekatipun harus mati juga tak boleh mundur Terpaksa sambil menggerakkan pedang mereka Menubruk Maju Dao melancarkan serangan Di tengah suara tertawa dingin Lik Ih Hyokli mengayun lagi telapak tangannya Kembali seorang jago muda binasa Hal ini membuat dua orang kawannya menjadi ketakutan setengah mati Perempuan baju hijau itu tidak menyerang lagi Ia tertawa terkekeh-kekeh Tak ada gunanya batu ini Lebih baik dimusnahkan saja Tubuhnya bergerak cepat Di antara gelak tawa melengking Telapak tangannya diayunkan ke depan Menghantam batu peringatan yang besar itu Belang bumi bergoncang Batu berhamburan Batu besar yang bertuliskan Tian B.T.Ceng Tadi tahu-tahu terhajar Sehingga hancur lebur pada saat itu pula Tiba-tiba berkumandang Gelak tertawa yang nyaring Berbareng meluncur tiba Sesosok bayangan Terdengar orang itu membentak Siapa yang berani membuat onar dalam Kiarn hangceng Baru saja perempuan berbaju hijau itu tertegun Tiba-tiba terasa angin pukulan yang kuat Tanpa suara menerjang tiba Ia terkejut Buru-buru ia melayang ke samping Telapak tangan kiri diayunkan ke muka Melancarkan pukulan balasan Plak benturan keraat terjadi Penyerang itu tampaknya terpukul dengan berat Beruntun tergetar mundur beberapa langkah Sedangkan perempuan berbaju hijau itu sendiri Berdiri tegak di tempatnya Tertampak seorang kakek kurus berjubah panjang Sedang mengamati perempuan berbaju hijau itu Dengan rasa kaget Sorot matanya yang tajara sungguh mengerikan orang Pernipuan berbaju hijau itu tertawa dingin Tegurnya hai Untuk apa sepasang metu anjingmu Melotot terus kepada ku kakek itu terkejut Lalu mendengus HMM ku kira kau lah yang bernama Lik Ihiatli betul Mau apa hehehe Kiam hang ceng kaai tak pernah berselisih denganmu Ibaratnya air sungai tidak mengganggu air sumur Kenapa hari ini kau membantai Anggota perkampungan kami Dan menghancurkan tuguh peringatan kami Apakah kau sengaja pamer kelihayanmu di sini Hektometer titik Kalau betul mau apa Kalau tidak lantas bagaimana si kakek semakin naik pitam Bentaknya Kalau betul maka nyawamu mesti ditinggalkan di sini Kalau tidak Lekas ku tunggu sendiri kedua tanganmu Dan sebuah kakimu untuk menebus dosamu itu Kalau aku tidak mau ejelik Ihiatli Terpaksa harus ku turun tangan sendiri Bentak kakek itu dengan gusar Kedua telapak tangannya segera terentang Bagaikan harimau lapar Segera ia menubruk Tunggu sebentar Serulik Ihiatli Dengan suatu gerakan enteng Ia mengegus ke samping Dan meloloskan diri dari cengkeraman maut awan Gerakan indah seperti bida dari turun dari kayangan Sama sekali tidak kelihatan sebagai seorang perempuan pembunuh Kau berubah pikiran jengek si kakek sambil menarik kembali serangannya Lek Ihiatli terkekeh-kekeh Selamanya aku tak pernah memhunuh orang yang tak berfernama Sebutkan dulu siapa namamu tak perlu banyak bicara Aku adalah Hiantianitlo Jawab kakek itu marah Selesai berkata sambil berpekek nyaring kedua telapak tangannya Dia diayun ke kiri dan ke kanan dengan jurus lem haikutan Sampan tunggal di laut selatan Sekujur tubuh Lek Ihiatli berada di bawah ancamannya Dengan alis menegak Lek Ihiatli membentak Telapak tangan memukul dari jauh Kerit, cahaya terang langsung menyambar kepala Hiya Atianitlo Terkesiap Hiyan Atianitlo Angin tajam itu membuatnya menggigil Cepat tangan memukul ke depan Tapi segera ia mendengus tertahan Tiba-tiba air muka Hiyan Atianitlo berubah hebat Sinar matanya guram Sekujur badan gemetar keras LJ Kaibatli tertawa sinis Tapi mendadak dari empat penjuru di sekelilingnya Berkumandang suara langkah kaki yang teratur Jelas suara langkah kaki itu bukan cuma satu orang Tapi kedengarannya seperti berasal dari seorang yang sama Lek Ihiatli terperanjat Coba memandang sekeliling tempat itu Air mukanya berubah lagi Tertampak olehnya beberapa baris lelaki bersenjata lengkap Muncul dari empat penjuru dan menerjang ke arahnya Orang-orang itu semuanya memejamkan mata Senjatanya panjang melebih ukuran senjata biasa Keadaan mereka bagaikan orang linglung Mereka berjalan ke depan tanpa peduli apa yang terjadi Makin melihat Lek Ihiatli makin terkesiap Dalam waktu singkat ia sudah terkepung di tengah Sementara orang-orang itu meluruskan senjata ke depan sejajar dada Asal mereka mendesak kelebih ke depan Miscaya sulit baginya untuk meloloskan diri dari lingkaran kepungan Pada saat itulah Dari Udafa berkumandang suara bentakan keras menggeledek Siau cengcu tiba Habis suara bentakan itu Dari kejauhan muncul empat sosok bayangan meluncur Datang dengan cepat luar biasa Menyusul lagi empat orang lelaki berbaju hitam Lalu sesosok bayangan yang ramping dengan gerak yang lincah Tanpa menimbulkan suara muncul pula di tengah arena Sementara itu para jago yang lincah berada di sekeliling tempat itu telah berhenti bergerak Meski mati mereka masih terpejam Namun setiap orang berdiri dengan wajah serius tanpa kacau Hian Tianitlo segera maju memberi hormat seraya berkata Siau cengcu, perempuan ini adalah Lek Ihiatli Sungguh menyesal kepandai yang ku bukan tandingannya Rupanya ia sudah keder oleh kelihayan tenaga dalam Lek Ihiatli Kuatir Siau cengcunya tak sanggup melawan Buru-buru ia memberi peringatan Tentu saja ia tak pernah menyangka Lam Kiong Giok sudah berulang kali berjumpa dengan Lek Ihiatli Wang In Kiam Lam Kiong Giok mengangguk sambil tertawa Sahutnya, aku tahu Pergilah beristirahat saja Karena terhajar oleh pengsian Jit Gua Chiang Sesungguhnya sejak tadi Hian Tianitlo sudah payah Cuma tenaga dalamnya cukup sempurna Sehingga ia dapat bertahan sehingga tidak roboh Tapi setelah membuka suara Tenggorokannya segera terasa anjir Tak tahan lagi ia tumpah darah segar Cepat dia kabur kembali ke dalam perkampungan Huan In Kiar Lam Kiong Giok ini harus berhadapan dengan Lek Ihiatli Diam-diam hatinya kebat-kebit Ia sudah cukup mengetahui Kehebatan tenaga dalam perempuan itu Serta kekejiannya Ia sadar kepandaian sendiri masih bukan tandingan lawan Setelah berpikir Kemudian sambil menjura dan tertawa Katanya, Loh Chiam Pua Kenapa tidak kau beritahukan dulu kunjunganmu ini Agar wampu bisa menjadi tuan rumah yang baik Lek Ihiatli mendengus Sambil menuding ke sana Dengusnya Beginikah caramu mengundang tamu Lam Kiong Giok adalah pemuda yang pintar Sambil pura-pura berpaling ke belakang Diam-diam ia memberi tanda kepada anak buahnya Lalu dengan berlagak marah Bentaknya Kalian mundur semua dari situ Tapi kawanan jago bersenjata lengkap itu Masih berdiri tak bergerak di tempat semula Senjata mereka teracung ke atas Sedikit pun tidak bermaksud mengundurkan diri dari situ Hal ini menyebabkan Lek Ihiatli berkerut kening Lam Kiong Giok memperlihatkan senyuman getir Katanya, maafkan ketidakmampuan wampual Harap Loh Chiam Pua maklum Lam Kiong Giok Kau anggap aku anak kecil berusia 3 tahun Yang gampang kau tipu jengek Lek Ihiatli Memang kau cerdik Sayang kau justru keblinger oleh kecerdikanmu itu Merah padam wajah Lam Kiong Giok Ujarnya, tersipu-sipu Ketahuilah Ciam Pua Meskipun wari PWM menjabat sebagai Siau Cengcu perkampungan Kiam Hang Ceng Sesungguhnya hanya pirnya nama Dan tak punya kekuasaan apa-apa Wampua bodoh dan berpengalaman cetek Masih belum pantas memimpin orang lain Itulah sebabnya kecuali ayahku Boleh dibilang tak ada orang lain lagi Yang bisa memeriatah acak buahnya Lek Ihiatli tertawa seram Kalau memang tak becus Mau apa kau datang kemari Lam Kiong Giok berbuat demikian Dengan harapan agar ayahnya cepat-cepat muncul Tapi ucapan Lek J. Hiatli itu Sungguh membuatnya tak tahan Aku mengalah kepadamu Bukan berarti aku takut padamu Baik, setelah kau datang kemari Itu berarti kau sengaja datang Untuk mencari perkara Wampua tetap menurut peraturan Dan ingin tahu dulu maksud kedatanganmu Dengan ngerjah dingin Lek Ihiatli berkata Pertama ku datang kemari untuk mencari dua orang Kedua aku pun ingin menjumpai jago paling hebat di dunia ini Kiam Hang Cheng Chu Lam Kiong Hian Mendengar ucapan tersebut Lam Kiong Giok terkejut Pikirnya, kedatangannya ini jelas suatu kesengajaan Jangan-jangan dia sudah tahu Aku telah melarikan BWL ASEAN Kiam Tong Yang Linggan Bok Jisya Kalau demikian, urusan sekarang menjadi agak kerepot Tentu saja ia tidak perlu menguatirkan keselamatan ayahnya Yang dicari Lek Ihiatli Yang membuatnya kuatir adalah perbuatannya itu Akan diketahui oleh perempuan ini Diam-diam ia menjadi nekat Katanya, tentang soal pertama Wampua benar-benar tak mengerti siapakah orang yang hendak dicari oleh Cian Pua Kalau dia berada titik dalam perkampungan kami Dengan senang hati Wampua akan membantu Cian Puae titik mengenai soal kedua Berhubung Wampua baru saja pulang bepergian Maka belum ku ketahui apakah ayahku berada di rumah atau tidak Seandainya ada Wampua tentu akan menyampaikan maksud Cian Puae kepada beliau Titik adapun Tujuan kedatangan Lek Ihiatli adalah untuk mencari Bok Jisya Mendengar perkataan Lam Kiong Giok yang kurang beres Rasa gelisah segera menghiasi wajahnya Serunya, sungguhkah perkataanmu kenapa aku membohongimu Jawab pemuda itu pura-pura tak senang hati Pekikan sedih mendadak berkemandang Dengan metu kepala sendiri Lek Ihiatli menyaksikan betapa parahnya Luka Bok Jisya Hal ini membuatnya gelisah bercampur sedih Bentaknya kemudian dengan sedih Omong kosong, masa dapat kau bohongi aku? Habis berkata, tiba-tiba telapak tangannya mencengkeram ke muka Lam Kiong Giok terperanjat hendak mengelak jelas tak sempat lagi Sambil membentak kedua telapak tangannya segera menolak ke depan Sesungguhnya serangan Lek Ihiatli hanya pancingan belaka Tenaga pukulan yang sebetulnya berada Telapak tangan kanan, ia berharap Lam Kiong Giok akan menangkis Sedangan tenaga tolakan Lam Kiong Giok itulah Tiba-tiba badannya melambung ke udara Menyusul telapak tangan di ayun ke bawah Jeritan ngeri segera terdengar Bayangan manusia berkelebat Hawa pedang menyelimuti udara dan angin menderu Pertahankan posisi masing-masing, jangan melukai orang bentak Lam Kiong Giok Lek Ihiatli tertawa seram Secepat kilat ia berkelebat lewat di atas kepala kawanan jago itu Dengan cepat luar biasa ia menyerbu ke dalam kiarn hangceng Udara sangat gelap, suasana di sekeliling sunyi senyap Mendadak cahaya kilat berkelebat Menyusul sesosok bayangan yang ramping Sedang berjalan mulai fidar mandir dalam kegelapan Sorot matanya yang tajam bagaikan kelip bintang di angkasa Tapi matu itu basah oleh air matu Wajahnya menunjukkan perasaan cemas dan gelisah yang luar pisah Ai terdengar helaan nafas sedih melampiaskan rasa kesalnya Air mata pun bertucuran membasai pipinya Kedua tangannya bergosok Lalu mengepalnya kencang-kencang Dengan penuh kebencian ia bergumam Aku harus Keluar dari sini Tak boleh kubiarkan dia berbaring seorang diri di sana Tiba-tiba terdengar seseorang menghelari apa Panjang Lalu menegur Anak perempuan Kau ingin keluar dari sini Karena teguran ini Gadis yang tampak gelisah itu terperanjat Sahutnya cepat Benar Cuma Siapakah kakek pendek bermuka jelek ini Dan apa hubungannya dengan keluarga Lam Kiong? Dapatkah Li Ihihat Li menyelamatkan Bok Jisya?